Pendekar Setia Jilid 19 Bab 19 padahal mana mungkin Ko Siu menyuruh seorang gadis menempuh perjalanan sejauh ini sendirian, biarpun diketahui puterinya menguasai Kufu Maha Tinggi juga takkan menyuruhnya kehoasan apalagi dalam istananya tidak sedikit jago pilihan mustahil tidak bisa diberi tugas. Ko Siu tidak gelisah karena Yewi belum kelihatan pulang, sebaliknya Ko Bok Ching sendiri yang gelisah, maka diang diam ia berangkat ke sini dan secara kebetulan ditemuinya kejadian malam ini. Sejenak kemudian, Bok Ching berkata pula, sebenarnya siang tadi aku sudah tiba di sini, cuma terhalang oleh penjagaan yang ketat, terpaksaku selidiki pada waktu malam, kebetulan pihak Kufu M sedang menghadapi musuh tangguh sehingga penjagaan menjadi kendur. Ku pikir selama lebih sebulan Nengksu menghilang, tentu karena tertawan dan terkurni di penjara, kebetulan ada kesempatan baik, bila dapat ku temukan dirimu dapatlah ku tolong keluar. Tapi sudah ku cari semua kamar tahanan di dalam kuil ini dan tidak menemukan dirimu, setiba di sini, ku sangka di bawah sini adalah penjara, tak tersangka adalah sebuah kolam air yang sangat dalam. Dari suaramu tadi ku ketahui kolam ini sangat dalam, maka ingin ku cari tali yang panjang untuk menolongmu, siapa tahu belum-belum lagi sempat ku lepaskan talinya titik yewi menghela nafas dan menukas, lantas keburu dipergoki Jibong Taisu, bukan Bok Ching mengiakan, mungkin BGI apes, kebetulan lawan tangguh Jibong Taisu telah digempur mundur dan dia lantas kembali ke kamarnya. Tentu saja aku dipergoki, sampai sekian lama pertandingan antara ibuku dan Jibong Taisu baru dapat ditentukan kalah dan menang, tanya yewi dengan terkejut. Bok Ching juga melengak. Hei, jadi perempuan berambut panjang dan berbau hitam itu ialah ibumu ya, ibu kandungku, jawab yewi. Tak tersangka kungfu ibuku ternyata sanggup menandingi Jibong Taisu sampai sekian lamanya, ku lihat pertarunganannya Jibong Taisu dengan ibumu berlangsung dengan sangat dasyat, diam-diam aku merasa khawatir bila mana yewi sangat berterima kasih atas perhatian Kou Bok Ching terhadap ibunya, katanya dengan tertawa, biarpun kalah juga tidak berbahaya bagi ibu. Jika beliau mampu menempur Jibong Taisu sampai sekian lamanya andaikan kungfunya bukan tandingan Jibong Taisu, untuk mengundurkan diri tentu bukan soal sulit, baru sekarang ia tahu ilmu silat ibunda ternyata lain daripada yang lain, di dunia sekarang mungkin cuma Jibong Taisu seorang saja yang sanggup menandingi beliau. Semula ia menyangka karena Jibong Taisu telah merebut Jit Yap Kou dari ibunya dan tentu tidak sampai hati lagi mencelakainya, kalau dipikir sekarang, jelas Jibong Taisu seorang nikoh keji dan berjiwa sempit, tentu tidak punya kebaikan hati sebagaimana dibayangkannya. Bahwa dia sungkan kepada ibu jelas lantaran dia memang tidak mampu melukai ibu, kalau belasan tahun yang lalu tidak dapat melukainya, tentu juga sekarang tidak dapat berbuat apa-apa. Maka sekarang Yeui tidak perlu lagi menguatirkan keselamatan seng ibu, segera ia berkata pula, setelah Jibong Taisu mempergoki dirimu, tentu dia melarang kau turunkan tali, apakah engkau lantas bertempur dengan dia dengan gemas bokcing menjawab, nikoh siluman itu melarangku tolong dirimu, bukankah berarti dia sengaja hendak membunuhmu supaya mati tenggelam di sini. Seorang Jibong Taisu sekeji itu sia-sia dia bertapa sampai tua. Saking gusarnya meski aku tidak paham jurus serangan, ingin juga kugampar dia beberapa kali titik dan berhasil kau pukul dia tukas Yeui cepat. Dalam hati aku bersumpah akan menggampar mukanya, maka tanpa menghiraukan betapa tinggiku pulauan segaraku pukul dia, tentu saja berhasil kupukul dia, tapi aku pun tergetar oleh pukulannya dan jatuh ke sini titik bagus sekali telah kau hajar dia pujai Wui. Tapi sayang tidak sempat kugunakan tenaga dalam, hanya kugampar dan tidak melukainya, kalau tidak tentunya aku tidak sampai tergetar masuk ke kolam ini, tutur bokcing dengan gemas. Ai, nikoh siluman tua itu memang sangat keji, kita tidak ada permusuhan apapun dengan dia, tapi dia, dia sengaja hendak membuat kita mati tenggelam, dia sengaja menutup lagi papan putar di atas, jelas dia memang sengaja hendak membunuh kita. Mendingan jika kita mati tenggelam, sebab kedatanganku sengaja hendak mencuri Jit Nopko dan tentu dipandang sebagai musuh olehnya. Tapi engkau tidak ada permusuhan apapun dengan dia, memang tidak pantas dia memperlakukan dirimu sekejam ini, aku tidak tahu Jit Nopko itu buah mestika macam apa, kata bokcing. Biarpun benda mestika yang tidak ada bandingannya juga tidak pantas dia menenggelamkan diriku di sini hanya gara-gara pohon yang hendak kau curi itu. Percuma dia menjadi orang beribadah dan sudah bertapa berpuluh tahun, mengapa masih juga punya pikiran jahat untuk membunuh orang apakah kau tahu sebab apa dia juga hendak membuat kau mati tenggelam di sini? Ini tanya Yeui dengan menyesal dengan menggeget bokcing menjawab, dari mana aku tahu, pendek kata dia adalah nikoh tua siluman yang jahat, hanya lahirnya saja kelihatan alim dan suci. Sungguh aku merasa penasaran bagi Jimuai, mengapa dia jut ke cukur rambut dan meninggalkan rumah, di biara yang diketuai orang semacam ini. Tapi bila engkau tidak menampar mukanya, mungkin sekali dia takkan menutup papan putar di atas dan bertekad membinasakan dirimu, kata Yeui pula. Masakah cuma muka ditampar orang lantas timbul pikiran jahatnya untuk membunuh orang tanya bokcing dengan tercengang? Persoalannya tidak begitu sederhana, tutur Yeui sambil menggeleng, justru lantaran tamparanmu itulah tetap membuat dia mengenali dirimu sebagai ahli waris Goatengbun. Hendaknya kau maklum, apabila engkau tidak berhasil meyakinkan ilmu sakti Suqiao Sin Ken yang merupakan kungfu tertinggi perguruan Goatengbun, mana mungkin dapat kau tampar mukanya, padahal engkau sama sekali tidak paham jurus serangan dan setelah diketahuinya engkau sudah menguasai Suqiao Sin Ken, Bila mana mau setiap saat dapat merobohkan dia, maka tidak bisa lagi engkau dibiarkan hidup olehnya, memangnya merugikan dia hanya lantaran aku menguasai Suqiao Sin Ken, kata bokcing dengan penasaran tentu saja sangat besar akan merugikan dia, ujar Yeui. Masa engkau tidak tahu dia adalah anak murid Tai Yang Bun? Hah, dia benar dia anak murid Tai Yang Bun? Jerit bokcing kaget. Ya, bukan saja dia anak murid Tai Yang Bun, bahkan terhitung tokoh yang berkedudukan sangat tinggi dalam perguruannya, wah, jika begitu, akulah yang memikin susah padamu, akulah yang memikin celaka to'ako, Keluh bokcing berulang-ulang Yeui diam saja tanpa bersuara pula, ia tahu apa arti akulah yang memikin susah padamu ucapan bokcing itu. Bokcing lantas menyambung pula ceritanya, Nikoh Siluman itu sungguh sangat kejihannya lantaran aku ini ahli waris Goat Hem Bun yang merupakan musuh bebu Yutan Tai Yang Bun mereka sampai, sampai to'ako juga mesti ikut terkubur bersamaku di sini, Jangan kau bicara demikian, ujar Yeui, mati atau hidup sudah ditakdirkan biarlah ku cari akal untuk mencari jalan hidup, tidak-tidak harus ku katakan, akulah yang memikin susah padamu, to'ako, kata bokcing pula dengan menangis. Apabila aku tidak datang, betapa kejam Nikoh Siluman itu juga takkan membunuh kalian dan tentu kalian akan ditolong naik ke atas. Tadi titik tali panjang itu memang titik memang sudah disiapkannya untuk menolong setiap pencuri Jip Nopko yang kejeblos ke sini, titik Yeui tidak tega mendengarkan kata-kata ko bokcing yang mencela dan menyesali dirinya sendiri itu. Ia pikir mumpung belum kehabisan tenaga, harus selekasnya mencari jalan hidup, meski sangat kecil harapan akan menemukan jalan hidup ini, tapi setiap kesempatan tidak boleh disiasiakan karena itulah dia terus melejit dan menyelam lagi ke bawah. Gelap bulita keadaan di dalam air, tapi mati Yeui cukup tajam untuk melihat dalam kegelapan, berulang-ulang ia terus merambati sekeliling dinding batu itu untuk mencari. Sampai ketujuh kalinya, waktu menyelam lagi, akhirnya ditemukan sebuah tempat tembus air. Rupanya setelah tadi Yeui menemukan air kolam itu adalah air hidup, air yang bergerak dan mengalir, ia yakin di sekitar itu pasti ada lubang pembuangan air, kalau tidak mana bisa terbentuk penjara air alam yang aneh dan berbahaya ini. Jika ada lubang tembus air, bukankah orangnya juga dapat lolos melalui lubang tembus ini berdasarkan kesimpulan ini, makanya Yeui berusaha mati-matian dengan menyelam untuk mencari lubang pembuangan air itu. Dan syukurlah usahanya itu akhirnya tidak tersiasia, dapatlah ditemukan sebuah gua karang yang tingginya setengah tubuh manusia, melalui gua karang itulah air mengalir keluar. Pada gua karang di bawah air inilah terletak harapan mereka untuk hidup meski belum diketahui betapa bahaya yang harus mereka hadapi, tapi inilah kesempatan baik satu-satunya yang berharga untuk dihadapi dengan menyerempet bahaya. Mestinya Yeui khawatir lubang tembus air itu terlalu dalam letaknya sehingga sukar menyelam ke bawah untuk menemukannya, bila mana betul demikian, maka tamatlah segala sebab betapa dalamnya kolam air ini tidak dapat dijajaki, dengan tenaganya yang terbatas pasti sukar menyelam sampai ke dasarnya. Untung lubang tembus air itu dapat ditemukan oleh Yeui pada titik akhir ketika napasnya sudah tidak tahan untuk menyelam terlebih dalam. Tentu saja penemuan ini membuatnya girang setengah mati, maka begitu dia timbul lagi ke permukaan air, dengan gembira ia lantas bersorak. Aha, sudah kutemukan, kita tertolong, kita bakal tertolong pada saat itu juga mandadak terdengar suara keletak di atas, papan putar kembali terbuka muncul cahaya remang-remang di atas, menongol pula kepala Jibong Taisu yang kelihatan sangat kecil, matelumlah, saking tingginya. Hai, sisa yang datang mencuri Jib Ngepko demikian terdengar Jibong berteriak di atas. Aku, Yeui jawab anak muda itu. Oh, kiranya kau seru Jibong Taisu. Baik, tunggu sebentar, akan kutolong kau naik ke atas, hanya sebentar saja, pelahan terjulur seutas tali panjang dari atas dengan heran bok ching berkata, Aneh, dikoh siluman ini mengapa mendadak berubah baik hati dan mau menolong kita. Hektometer, urusan tidak sedemikian sederhana, Jengek Yeui, semula dia sudah menutup papan putar di atas jelas dia bertekad akan membinasakan kita jadi sekarang dia berubah pikiran, tentu ada sebabnya atau maksud tujuan tertentu, pelahan tali panjang itu terjulur sampai ke bawah dan dapat dipegang, Terdengar Jibong berseru di atas, Yeui, naik lebih dulu dengan merambat tali ini tergerak hati Yeui, segera ia berteriak apakah boleh kedua nona di sini dibiarkan naik lebih dulu tidak tidak boleh, harus kau naik lebih dulu, jawab Jibong Taisu tegas. Taisu, seru Yeui dengan tertawa, jika engkau memang mau menyelamatkan jiwaku, hendaknya kedua nona ini ditolong lebih dulu, tapi Jibong tetap menjawab dengan ketus. Tidak, yang kutolong cuma dirimu seorang, yang lain tidak sebab apa tanya Yeui dengan suara mendengkol. Masakah perlu kau tanya lagi selaku bokcing? Lekas kau naik dulu, jangan sampai dia berubah pikiran lagi, urusan bisa runyam. Pokoknya seorang bisa diselamatkan biarlah seorang lolos lebih dulu jangan khawatir, ujar Yeui, dia pasti ingin mendapatkan sesuatu dariku, tidak nanti dia bermain gila. Kalau hidup biarlah kita hidup semuanya, dalam pada itu Jibong sedang berteriak. Yeui, sesungguhnya kau mau naik ke sini tidak aku akan naik sebentar lagi, biarlah nona yang menampar mukamu itu naik kelebih dulu sahut Yeui, apa katamu? Dia berani tariak Jibong gusar. Begitu dia pegang tali, segera ku lepas tangan ingat, tali panjang cuma ada satu, untuk membuatnya lagi sedikitnya makan waktu sebulan. Nah, to aku lekaslah naik saja, jangan ditunda lagi, ujar Bok Ching, bawalah nona ini ke atas dan jangan pikirkan diriku, dia cuma melarang aku saja ikut naik ke atas. Hektometer, jika dia menghendaki Jib Yapko, tapi tidak mau menolong dirimu, tidak nanti ku terima, jengek Yeui. Ha, Jib Yapko dapat kau curi? Tanya Bok Ching. Eh, HM, ku kira tidak dapat dikatakan ku curi barangnya, sebab Jib Yapko ini asalnya milik ibuku, tutur Yeui. Kiranya tadi waktu tangan Yeui menyambar tumbuhan di dalam keranjang bunga itu, meski pohonnya tidak kena dibadolnya, tapi satu biji buahnya berikut daunnya dapat dipetiknya lalu buah itu sudah disimpannya di dalam baju. Selama hidup Jib Yapko hanya berbuah satu kali dan tidak mungkin berbuah lain lagi, bila buahnya sudah masak dan jatuh, pohon itu lantas layu dan mati juga. Dengan susah payah Jibong Taishu menunggu setian lama dan akhirnya Jib Yapko berbuah-buah itu sudah hampir masak tidak lama lagi akan dipetiknya untuk dimakan sebagai obat kuat yang dapat membuat panjang umur dan awet muda. Setelah makan buah ajaib itu, meski usia Jibong sekarang sudah seratus tahun, tentu dia dapat hidup lagi beberapa puluh tahun. Tak tersangka buah yang telah ditunggunya dengan susah payah itu sekarang telah dipetik oleh Yeui, tentu dirinya kebuakan setengah mati. Semula disangkanya buah ajaib itu masih berada di tempatnya ketika dilihatnya keranjang bunga itu tidak rusak. Siapa tahu waktu diperiksa dan dicari, buah ajaib itu ternyata sudah terbang tanpa sayup, sedangkan si pencuri buah itu diketawi ke Jeblos ke dalam penjara air, maka ia yakin buah itu pasti juga masih berada padanya. Sebenarnya dengan hati ke Jejibong Taishu sudah bertekad akan membuat Kobok Ching dan lain-lain mati tenggelam, maka papan putar lubang jebakan itu telah ditutup rapat. Sekarang terpaksa ia membuka kembali papan putar itu dengan harapan si pencuri buah belum lagi mati terbenam. Tak terduga si pencuri ternyata Yeui yang sudah dikenalnya, malahan sekarang Yeui berkeras minta agar Kobok Ching dibiarkan naik kelebih dulu ke atas, tentu saja hal ini membuatnya serba salah. Karena sayang akan kehilangan buah ajaib mestinya ada maksud Jebong akan membiarkan Kobok Ching naik ke atas sesuai permintaan Yeui, tapi dasar wataknya memang kepala batu, sekali dia sudah menyatakan tidak terpaksa ia tidak dapat menjilat kembali ludahnya sendiri. Maka sekali lagi ia melarang Yeui menaikkan Kobok Ching. Tak terduga penderian Yeui terlebih keras daripada dia, dengan tekat lebih baik hancur sebagai ratna daripada utus sebagai genting, mendadak ia berkata kepada Kobok Ching dengan tegas, mari kita menyelam ke bawah, melihat anak muda itu membelanya tanpa reserve, saking terharunya Kobok Ching mencucurkan air mata, ucapnya, masakah hendak kau tinggalkan jalan hidup yang tersedia ini kan ada jalan hidup lain, jadi bukan soal ditinggalkan atau tidak jalan hidup yang ini, ujar Yeui. Apakah tidak berbahaya jalan hidup sana tanya Kobok Ching dengan gegetun. Setiap usaha mencari hidup memang harus menyerempet bahaya, kata Yeui. Tapi-tapi jalan hidup yang tersedia di sini kan tidak ada bahaya apapun bagimu kata Kobok Ching dengan terharu, juga belum tentu, ujar Yeui. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi, marilah lekas kita menyelam tanpa menunggu jawaban Kobok Ching, segera ia mendahului menyelam ke bawah. Karena terpaksa, mau tak mau Kobok Ching ikut menyelam dengan membawa pek yang dalam pada itu Jibong Taishu menjadi tidak sabar menunggu, ia pun khawatir Yeui akan mati tenggelam sehingga kehilangan buah ajaib. Terpaksa menahan wataknya yang keras itu dan berseru. Baiklah, Yeui, boleh suruh nona-nona itu naik kelebih dulu akan tetapi sayang sudah terlambat seruannya Yeui bertiga tidak mendengar lagi suaranya. Jibong Taishu menjadi sangat menyesal. Dalam pada itu Yeui terus menyelam menuju ke lubang tembus, ia tarik Kobok Ching dan diajak menyusup ke dalam gua. Gua air itu tidak terlalu longgar, Kobok Ching tidak dapat melihat dalam kegelapan, kalau tidak ditarik Yeui, bisa jadi akan kesasar. Anak perempuan takut kegelapan, begitu menyelam masuk ke gua itu, karena daya tarik aliran air yang keras, Kobok Ching rada takut, ia pegang tangan Yeui dengan erat. Yeui berdiri dulu di dalam gua, dirangkulnya Pekian yang pingsan itu, dengan tangannya ia memberi isyarat agar Kobok Ching merangkul pinggangnya, dengan saling berdekapan mereka bertiga menyusuri gua itu dengan pelahan selain daya sedot, aliran air itu juga menimbulkan daya tekan yang berat dengan hati-hati mereka melangkah maju, tapi belasan langkah saja mereka merasa sukar maju lagi. Lubang air makin jauh makin sempit, sampai di sini sudah tidak muat tubuh mereka untuk maju lebih jauh. Tanpa pikir Yeui mengeluarkan Hai Jong Kiam, pedang sempit serupa usus ikan itu, disayatnya di sekitar lubang air yang sempit itu, pedang mestika itu dapat memotong emas seperti memotong sayur, dengan sendirinya memotong batu karang tidak terlalu sukar, sekali tabas lantas rontok. Arus air mestinya tidak terlalu keras, setelah bagian yang sempit itu dibobol, hilanglah rintangannya seketika arus air mengalir dengan derasnya. Rasanya seakan-akan semua arus berkumpul di sini, sehingga terbentuk menjadi sebuah saluran induk. Saking kerasnya arus, Yeui bertiga tidak sanggup bertahan, mereka ikut terhanyut ke bagian yang dalam. Karena terhanyut oleh arus yang kencang, Yeui dan Bok Ching jatuh pingsan juga serupa pakaian arus air yang gulung-gemulung itu menghanyutkan mereka semakin jauh dan entah menuju kemana sepanjang terhanyut, badan mereka bertiga banyak terluka oleh batu karang yang tajam. Mereka merasa sekali ini pastilah tamat riwayatnya, Pekian yang pingsan itu sempat siuman dan segera pingsan lagi, dalam lubuk hatinya yang dalam Bok Ching merasa Yeui dan Pekian mestinya tidak perlu ikut menempuh bahaya ini, mereka mestinya dapat diselamatkan ke atas oleh Jibong Taisu, tapi mereka rela ikut berkorban baginya. Karena rasa menyesalnya, Su Chiausin Kang yang mahasakti yang dikuasainya dengan sendirinya digunakan untuk mencari hidup, sekuatnya ia meronta, dalam keadaan sadar tak sadar timbul juga semacam kewaspadaan, bila ada kesempatan, lebih baik ku korbankan jiwaku daripada mereka ikut mati, tapi apakah takdir akan memberi kesempatan padanya untuk menyelamatkan Yeui dan Pekian? Suara air terjun bergemuruh laksana bunyi guntur, gemuruh yang memekak pelinga itu membangunkan orang yang tertidur lelap waktu Yeui membuka matanya, hari sudah terang-benderang, lebih dulu ia melihat dirinya sendiri tidur di atas tanah berlumpur yang lunak di samping berbaring pula satu orang yang membelakanginya. Waktu ia membalik tubuh orang itu, ternyata Pekian yang belum lagi siuman dari pingsannya ia coba memandang jauh kesana yang penuh rumput gelagah belaka, namun tiada bayangan orang lain lagi yang tertampak. Hih, kemana diagumam Yeui? Dia yang dimaksudkan dengan sendirinya ialah Kobok Ching. Nona ini ternyata tidak kelihatan berada di situ, padahal semula mereka bertiga saling rangkul, mengapa cuma dia saja yang hilang? Dengan menahan rasa sakit sekujur badan yang penuh luka Yeui berdiri dan melihat baju sendiri hampir hancur seluruhnya cepat ia merabah saku, syukurlah Jitnopko yang tersimpan dalam lapisan dalam baju tidak sampai hilang, juga tidak pecah terbentur batu karang. Padahal bajunya telah robek-robek namun buah ajaib sebesar manggis itu tidak rusak sama sekali. Buah ajaib ini sangat penting baginya, bukan maksudnya hendak makan buah ini, tapi buah ini akan disimpannya untuk dipersembahkan kepada Seng Ibu. Buah ajaib ini mempunyai seribu macam khasiat, penyakit otak Tan Shok Chin tentu dapat disembuhkan setelah makan buah ini. Yeui yakin akan manfaat buah ini, andaikan penyakitnya tidak sembuh, sedikitnya juga bisa memperpanjang umur. Akan tetapi cita-citanya yang luhur dan berbakti ini tampaknya sukar terlaksana, sebab setelah dia memeriksa keadaan sekitar setempat, mau tak mau ia menghela nafas menyesal, ai, habis, tamatlah sekali ini biarpun hidup juga tidak ada gunanya semula. Dia bersyukur jiwanya dapat ditemukan kembali, tapi rasa syukur ini sekarang lenyap sama sekali, sebagai gantinya adalah sedih luar biasa maklumlah, setelah keadaan setempat ditelitinya, ternyata mereka berada di suatu tempat yang sekelilingnya terkurung oleh tebing karang yang curam dan tingginya tak terkirakan sebuah lembah maut. Tanah lembah itu sebagian berupa kolam yang penuh rumput gelagah yang panjang dan juga macam-macam tumbuhan lain padang rumput meluas sehingga merapat dengan dinding tebing, sedangkan dinding tebing sangat terjal, sebuah gua untuk berteduh saja tidak tampak seluruhnya terdiri dari dinding tebing yang berwarna hitam gelap. Kolam itu berbentuk panjang, ujung sana terletak di bawah sebuah air terjan yang besar dengan airnya yang tertuang dari atas seperti seutas rantai perak. Air terjun raksasa itu sangat megah, suaranya yang bergemuruh sangat mengejutkan orang, bila memandang ke atas, ujung air terjun di atas cuma kelihatan satu titik kecil saja, maka dapat dibayangkan betapa tingginya air terjun itu. Air yang tertuang dari ketinggian yang sukar diukur itu membentur batu karang di tepi kolam, betapa hebat kekuatannya, pantas menimbulkan suara gemuruh yang memekak telinga. Tercengang juga Yewi memandangi air terjun yang luar biasa ini, ia pikir dirinya tentu terhanyut dari atas air terjun sana, anehnya mengapa tidak terbanting ke atas batu karang di tepi kolam ini, bila mana terbanting di situ, mungkin sudah hancur lebur. Jangan-jangan di bawah air terjun ini ada arus sembunyi lain yang telah menghanyutkan tubuhnya ke permukaan air sehingga dirinya tidak sampai mati penggelam. Ai, air saja tidak menghendaki diriku, Oh, Tian, apa artinya aku dibiarkan hidup demikian keluhan nak muda itu? Setelah mengetahui dirinya akan terkurung selama hidup di lembah maut ini, tentu saja hatinya murung. Apalagi bila teringat masih banyak urusan di dunia ramai sana belum diselesaikannya, ia tambah sedih sekali, sungguh ia menyesal mengapa tidak terbanting mati saja waktu terhanyut dari atas air terjun itu, kantamat segalanya dan tidak perlu dipusinkan lagi. Dengan sendirinya jalan pikirannya ini adalah jalan pikiran kaum lemah. Tapi maklum juga, dalam keadaan begini, siapapun akan berpikir seperti dia. Dan kalau masih hidup, mau tak mau ia harus berusaha hidup terus. Kesukaran yang dihadapinya sekarang jelas tak terhindarkan, namun Iyeui juga tidak bermaksud mencari mati, jika selama hidup harus tinggal di sini, hidup tetap harus dipertahankan teringat kepada masalah hidup, ia bertekad akan menemukan dulu Kou Bok Ching, tiga orang kumpul bersama, bertambah satu orang kan lebih baik daripada hidup berduaan, apalagi mati atau hidup Kou Bok Ching belum diketahui, sebelum nona itu ditemukan hati Iyeui tidak bisa tenteram. Sekalipun nona itu sudah mati juga harus ditemukan jenazahnya dan dikubur. Akan tetapi dia sudah menjelajahi setiap pelosok lembah kurung ini, kacaknya cuma belum dicarinya ke dasar kolam, namun tetap tidak ditemukan setitik jejak yang ditinggalkan Kou Bok Ching. Andaikan Kou Bok Ching mati tendalam di dalam kolam, sepantasnya mayatnya akan mengapung ke atas, mustahil bisa mati menghilang tanpa bekas. Tapi fakta memang demikian, Kou Bok Ching benar-benar hilang secara misterius seperti ditelan mentah-mentah oleh air terjun yang tidak kenal ampun itu, tiada tersisa setitik pun. Iyeui ma rasa putus asa untuk menemukan Kou Bok Ching, sejak mula juga dia tidak menaruh harapan akan menemukan Bok Ching dalam keadaan hidup, asalkan dapat menemukan jenazahnya sudah puas baginya. Tapi sekarang untuk menemukan jenazahnya saja juga putus harapan diam-diam terpikir oleh Iyeui, mengapa Tian tidak membiarkan diriku mati dan membiarkan Bok Ching hidup di dunia ini, tapi lantas terpikir lagi, ah, hidup hanya tersiksa saja siapa tahu kalau mati justru lebih beruntung daripada yang hidup. Kemudian ia melihat Pekian yang masih belum siuman, itu terpikir pula, mengapa dia malah tetap hidup jika Tian memberi hidup kepada Kou Bok Ching kan lebih baik daripada membiarkan Pekian hidup menurut penilaian Iyeui, jika disuruh memilih antara Kou Bok Ching dan Pekian, jelas dia harap Kou Bok Ching yang dapat hidup bersamanya di lembah maut itu. Apabila Pekian tahu jalan pikiran Iyeui ini mungkin saking kekinya dia tidak mau mendusin lagi. Kalau tidak mati, orang pingsan akhirnya pasti akan siuman tapi Iyeui tidak menunggu si nona siuman sendiri, tanpa disuruh ia lantas mendekat untuk menolongnya. Jika harapan hidup Kou Bok Ching sudah tidak ada, tentu juga dia tidak mengharapkan Pekian mati. Dua orang hidup bersamakan jauh lebih baik daripada hidup sendirian. Ia pikir bila dirinya harus hidup sendirian di sini, akan lebih baik jika dia bunuh diri saja. Pelahan akhirnya Pekian siuman juga, waktu melihat Iyeui, entah sengaja berlagak manja atau memang takut, mendadak ia membenamkan kepalanya dalam pangkuan Iyeui sambil merangkulnya erat-erat. Serunya, apakah kita sudah mati bau harum lantas tercium oleh Iyeui? Kenikmatan ini tentu akan terjadi kebalikannya apabila Kou Bok Ching masih hidup dan berkumpul di sini. Seharusnya Iyeui berpendapat dalam hal ini jelas Pekian jauh lebih menyenangkan daripada Kou Bok Ching bila kedua NVA sama-sama hidup dan dirinya diharuskan memilihnya. Apalagi sebelum racun liap hunciam dalam tubuh Iyeui itu dipunahkan, andaikan Kou Bok Ching berkumpul di sini juga sukar baginya untuk tinggal bersama, sebab dari badan gadis lain segera akan tercium olehnya bau busuk yang tak tertahankan berbeda dengan Pekian yang tubuhnya menyiarkan bau harum yang memikatnya. Tidak mati tertimpa bencana, yang dihadapi sekarang juga jalan buntu, dengan sendirinya pikiran Iyeui sangat kompleks, kini si cantik berada di dalam pelukannya, terasa terhibur juga, dengan senang ia berkata, mati si belum, cuma selanjutnya kita berdua harus hidup berdua selamanya, hah, bagus sekali kalau begitu, seru Pekian sambil melonjak bangun, memang sudah sejak mula ku minta kau hidup bersamaku selamanya, Iyeui tertawa geli, Pak Iye, jangan keburu senang dulu, lihatlah sekeliling tempat ini waktu Pekian memandang sekitarnya, ia menjerit kaget, segera ia berlari-lari ke sana, makin lari makin kecut hatinya, sampai akhirnya ia berduduk lesu di tanah dan berteriak, oh, lantas bagaimana? kita akan mati tua di sini nah, apakah takut adikanku bilang jangan keburu gembira dulu, kata Iyeui yang menyusulnya mendadak Pekian tertawa terkekeh-kekeh, serunya, wah, sungguh baik sekali Tian mengatur semua ini, tentu saja Iyeui kaget, disangkanya saraf Pekian terganggu, tapi waktu ia perhatikan, keadaan Pekian tiada sesuatu kelainan, jangan normal, si Nona sedang menatapnya sambil berkata dengan manja, oh, kakak Iye, mestinya ku takut selama hidup ini tidak dapat memikat hatimu, sekarang aku tidak khawatir lagi, Tian telah mengatur hidup kita ini takkan terpisahkan, sungguh aku sangat kegembira, Nona itu lantas mementang kedua tangannya dan menari-nari dengan riang gembira, diam-diam Iyeui menghela nafas, hati orang perempuan memang aneh, semula dia kelihatan lesu dan sedih, dalam sekejap saja lantas kegirangan setengah mati, sungguh sukar dimengerti, hati orang perempuan meski sukar dimengerti dan sukar diraba, tapi kegirangan Pekian itu adalah kejadian yang lumrah dan sederhana alasannya, hidupnya di dunia ramai ini tidak mempunyai beban pikiran apapun, hidup boleh, tidak hidup juga tidak menjadi soal, asalkan dapat berdampingan dengan Iyeui, baginya sudah cukup segalanya. Jika mati dan hidup saja tidak terpikir olehnya, sekarang dapat berdampingan selamanya dengan Iyeui, mana dia mau pedulikan soal lembah maut yang akan mengurungnya selama hidup segala. Perasaan gembiranya ini selamanya takkan bisa dipahami oleh kaum lelaki apalagi pemuda seperti Iyeui. Dengan tidak mengerti Iyeui menyaksikan si nona menari, gaya menarinya sangat indah, seakan-akan tidak merasakan sakit pada luka sekujur badannya makin menari makin bersemangat. Semula Iyeui hanya menonton secara iseng saja, tapi lama-lama ia terpikat juga oleh gaya tarian Pekian yang eksotik itu, pembuluh darahnya terasa menegang. Tarian Pekian itu adalah tari adat pada waktu semahyang kepada Dewi Harum yang dipuja mereka itu, Dewi Harum yang dipuja Bu Engbun dilukukiskan dalam keadaan telanjang bulat, maka tariannya dapat dibayangkan betapa merangsangnya. Sembari menari Pekian terus menarik kain bajunya yang robek, sampai akhirnya tubuhnya menjadi bugil serupa Dewi Harum yang mereka puja itu setelah menari lagi sejenak mendadak ia menubruk ke pangkuan Iyeui. Pikiran Iyeui sudah linglung terpikat oleh tarian yang merangsang itu, ditambah lagi bau harum yang keluar dari tubuh Pekian yang membangkitkan nafsu berahi, maka mulailah Iyeui menari mengikuti gaya tari Pekian tadi dalam keadaan bertiduran. Sampai di sini, terkabul cita-cita Pekian berhasil dipinjamnya bibit yang selamanya belum pernah dilakukannya kegembiraan yang luar biasa akan disusul dengan kebimbangan yang tak terhingga. Sesudah jernih kembali pikirannya, Iyeui jadi menyesal terjadinya hubungan yang luar biasa itu. Dilihatnya Pekian tidur di sampingnya dalam keadaan telanjang bulat. Sekarang masih dalam musim dingin, di tengah lembah ini tentu saja terlebih dingin, Iyeui khawatir si nona kedinginan, segera ia bermaksud menutupi tubuh Pekian dengan bajunya yang sudah rombeng tak terbentuk itu. Waktu baju si nona dipegangnya, tiba-tiba terjatuh sebuah kantung kecil yang bersulam sangat indah, sepasang merpati selaman serupa hidup saja. Dengan heran Iyeui menjemput kantung yang jatuh itu mendadak tercium bau harum yang sudah sangat dikenalnya, ia tambah heran, kantung itu dibukanya, ternyata berisi dedaunan kecil berbentuk lancip berwarna hijau segar. Bau harum semerbak itu justru tersiar dari dedaunan kecil ini, seketika taulah Iyeui sebab musabak bau harum badan Pekian, kiranya adalah khasiat daun kecil ini. Waktu Iyeui memakai baju sendiri, sekalian ia simpan kantung harum itu bersama Jit Mepko. Habis itu barulah ia bantu Pekian memakai bajunya. Ia merasa pakaian mereka sungguh tidak pantas lagi. Maka soal pakaian yang pertama-tama harus diselesaikan sejak tadi sudah diketahuinya. Di tengah semak rumput ada sejenis tikus hitam yang dapat bergerak sangat cepat. Kulit bulu tikus itu sangat panjang dan tebal, rasanya dapat digunakan untuk bahan baju. Betapapun cepat gerak-gerik tikus hitam itu juga tidak sukar disambit batu oleh Iyeui, maka tidak terlalu lama sudah berhasil dibunuhnya beberapa puluh ekor dan cukup rasanya untuk dibuat dua potong baju panjang. Iyeui membangunkan Pekian dan memberi rencananya membuat baju. Tahukan dengan metu cepat, masih ngantuk, Pekian menjawab dengan kemalas-malasan, Aku tidak mau, boleh kau bikin dan pakai sendiri. Dia ternyata gampangan saja, akan dilewatkannya hidup ini hanya dengan baju rombeng yang sekedar dapat menutupi tubuhnya. Tidak mau berbajukan juga perlu mencari sedikit makanan Ujar Iyeui dengan tertawa. Makanan apa tanya Pekian cepat, dia memang sudah lapar. Terpaksa makan daging tikus saja, jawab Iyeui sambil menuding tikus mati. Tikus hitam itu jenis tikus yang besar dan gemuk bila dipanggang tentu akan merupakan makanan lezat. Aha, usul bagus, akan kuolah tikus panggang, tunggu dan rasakan nanti seru Pekian sambil berkeplok. Tidak lama, belasan tikus panggang telah tersedia keduanya lantas makan sekenyangnya. Nafsu makan Iyeui belum lagi terpenuhi, dia masih menggerogoti sisa daging pada tulang pahat tikus. Sedangkan Pekian lantas mengumpulkan kulit tikus yang berbulu lebat itu agar dapat dikeringkan untuk dibuat baju. Dengan Hei Jong Kiam Iyeui mengorek dua lubang gua pada dinding tebing yang tiba cukup untuk berteduh. Kedua gua itu digalinya terpisah, yang satu di sebelah timur, yang lain di sebelah barat, dipisah oleh kolam, jadi kedua gua itu seberang menyeberang. Untuk apa bersusah payah menggali dua gua tanya Pekian. Untuk tidurkan? Betapapun kita tidak dapat tidur di tanah rumput selamanya, kata Yeui. Jika begitu, satu kan sudah cukup, untuk apa menggali dua, terlalu iseng barangkali omel Pekian. Yeui menjawab dengan anta acuh, satu untukmu, satu untukku sendiri, hanya satu gua mana muat dua orang hati Pekian kurang senang. Masa kita masih perlu tidur, terpisah, malahan terpisah begitu jauh Yeui hanya tertawa tanpa menjawab. Ia pikir kalau tidak terpisah agak jauh, tentu akan kau genggu diriku lagi. Ia memutuskan hubungan yang tidak wajar itu cukup satu kali saja dan takkan terulang lagi. Pekian adalah gadis cerdik, sudah tentu ia tahu maksud Yeui. Perempuan yang pintar tentu takkan memaksakan kehendaknya terhadap pihak lawan dalam keadaan demikian, sebab kalau dipaksa tentu dirinya akan dipandang hina ia membatin. Aku tidak percaya selama hidup di sini dapat kau tinggal terpisah denganku selamanya, pada suatu hari tentu akan kau tinggal bersamaku secara sukarela. Dia cukup yakin Yeui pasti tidak mampu menahan godaannya sendiri, asaikan bersabar dan dipancing lagi dengan gaya yang lebih memikat, akhirnya anak muda itu pasti akan menyerah pula. Malam ini, tanpa beda pendapat, Pekian tidur terpisah dengan Yeui. Tapi esok paginya, begitu Yeui mendusin segera dilihatnya Pekian duduk di depan buahnya, dengan heran Yeui menyapa, pagi benar kau bangun dengan muka bersungut-sungut. Pekian berkata, aku kehilangan sesuatu barang, entah kau ambil atau tidak. Yeui tahu apa yang dimaksudkan si Nona, tapi ia berlagak bodoh dan bertanya, barang apakah? Penting tidak penting sih tidak cuma barang itu tidak boleh kau ambil, kata Pekian Yeui pura-pura gelisah, sesungguhnya barang tampaknya kau anggap pasti aku yang mengambilnya. Apa di sini hanya kita berdua, omel Pekian, jika bukan dirimu, siapa lagi yang mengambilnya? Lekas kembalikan kantung wangi itu, melihat kecemasan Pekian, Yeui tahu kantung harum itu pasti barang penting, asalkan kantung ini dipegangnya, tentu tidak takut lagi kepada racun liap hunciam. Dengan sendirinya kantung ini tidak mau dikembalikannya, maka ia menggeleng dan menjawab, jangan sembelarangan kau tuduh orang, bisa jadi kantung yang kau maksudkan itu hilang terbawa air waktu kita terhanyut ke sini, rupanya semalaman Pekian tidak bisa tidur karena kehilangan kantung yang penting itu, yang dikhawatirkannya juga kalau hilang terhanyut air, sebab hal ini memang sangat mungkin terjadi arus air yang keras itu lelah menghanyutkan mereka, sehingga babak belur tergosok batu karang, baju mereka juga robek semua, mungkin sekali kantung yang tersimpan dalam baju itu juga hanyut terbawa air. Apabila benar tidak diambil Yeui, maka kantung itu takkan ditemukan lagi untuk selamanya. Padahal kantung wangi itu adalah jimat andalannya untuk mengendalikan Yeui, Pekian tidak tahu anak muda itu berdusta, disangkanya benar hilang terbawa air, maka ia menjadi cemas dan kelabakan. Wah, bagaimana baiknya, bagaimana sekali berdusa harus berdusa sampai akhirnya, Yeui lantas mendekati si nona dan bertanya kantung itu penting atau tidak? Penting dalam urusan apa? Kalau tidak penting anggap sudahlah, tentu saja penting, Tukas Pekian lekas bantu mencari, tidak enak baginya untuk menjelaskan di mana letak pentingnya kantung wangi itu, segera ia mendahului memeriksa sekitar tempat itu dengan setengah berjongkok. Terpaksa Yeui mengeraskan hati dan tetap berdusta, katanya, baiklah, akan ku bantumu mencari, segera ia pun berlagak mencari Kian kemari, melihat keprihatinannya, seperti dia sendiri yang kehilangan barang penting padahal mana ada mencari, kantung yang dimaksud justru berada dalam sakunya, setan yang dicari. Akan tetapi mau tak mau dia harus berlagak ikut sedih agar tidak dicungai, Pekian di mana nanti sudah kehabisan tenaga dan tetap tidak bertemu, tentu Pekian akan menyerah. Tentu saja Pekian sedih, ia menghala nafas panjang dan pendek setelah segenap pelosok lembah dijelajahi dan tetap tidak menemukan sesuatu. Yeui coba menghiburnya, sudahlah, jangan sedih, kesehatanmu bisa terganggu, akan ku coba cari ke dalam kolam, bukan mustahil kantung itu tenggelam di dalam kolam, segera ia terjun ke dalam kolam dengan berbaju. Semula Pekian menyaksikan kantungnya diambil Yeui, kini ia tidak curiga lagi, diam-diam ia malah berterima kasih atas dan tuan anak muda itu ia pikir-pikir bila di dalam kolam juga tidak ditemukan perkara ini akan disudahi. Yeui benar-benar mencari dengan teliti di dasar kolam, tapi yang dicari tentu saja bukan kantung wangi, melainkan ingin mencari barang tinggalan ko bok ching. Jenazah bok ching tidak berada di dalam kolam, maka tidak terapung ke atas tapi mungkin barang yang dibawanya ada yang terhanyut dan tenggelam di dasar kolam, melihat anak muda itu sebentar menyembul di atas lain saat menyelam pula, Pekian bertambah terima kasih atas kegiatannya. Ia tidak tahu bahwa Yeui justru sedang mencari barang tinggalan ko bok ching. Pelahan Yeui mencari sampai di tepi air terjun, harapan di sini sangat besar, bila tidak ditemukan sesuatu berarti ko bok ching telah ditelan bulat-bulat oleh air terjun yang misterius ini. Dengan menaruh harapan besar Yeui terus menyelam ke bawah air di sekitar kolam. Lantaran terjangan air ke bawah itu sangat keras sehingga air di bawah sini berputar dengan sangat cepat, daya tekan sangat berat bila mana hendak menyelam ke situ, berbeda dengan air kolam yang sangat tenang. Namun Yeui pantang menyerah, tidak dihiraukannya bahaya apapun, saat ini dia mirip sedang bertanding dengan seorang tokoh kelas tinggi sedikit melempen. Semangatnya segera akan tergempur roboh oleh daya pusar air di bawah itu. Seluruh badan penuh tenaga, pelahan ia menyelam ke dalam air terjun, meski sudah cukup dalam menyelam, tenaga tekanan air terjun juga tak berkurang namun masih tertekan sehingga ia pun terasa sesat. Terpaksa ia bertahan sekuatnya serupa pertandingan dengan tokoh kelas wahid yang sudah mencapai titik menentukan antara mati dan hidup, sedikit pun tidak boleh lengah. Batu karang di bawah ternyata sangat aneh dan tajam, berserakan di mana-mana, bagian yang sempit tidak cukup dilalui tubuh seorang. Selagi Yeui mau mundur teratur, tiba-tiba dilihatnya sebuah sepatu berselam terselip di dalam seongguk batu. Segera Yeui dapat mengenali itulah sepatu Kou Gok Ching. Seketika semangat Yeui terbangkit, diam-diam ia mengerahkan tenaga ia menyelam ke sana untuk mengambil sepatu kain berselam itu. Sambil memandangi sepatu ini, pikirnya sepatu ini terjepit di tengah batu karang, bisa jadi mayat Gok Ching juga terjepit di bawah batu sehingga tidak dapat terapung ke atas begitu timbul pikiran demikian, tanpa menghiraukan keselamatan sendiri. Segera ia berusaha menerobos barisan batu karang sehingga tubuhnya bertambah beberapa luka lagi, tapi dia pantang mundur, makin jauh dia menyelam ke dalam. Daya tekan air semakin lemah. Yeui tahu sudah menyelam sampai di dalam air terjun sehingga tidak langsung kejatuhan daya tekan air terjun dari atas. Tapi kecuali sepatu tadi, tidak ada benda lain lagi yang ditemukan, jangankan menemukan mayat Gok Ching. Sudah lama Yeui menahan nafas, betapa dia perlu menongol ke permukaan air untuk berganti hawa. Ia tidak tahu apakah di atas ada tempat luang atau tidak. Kalau tidak ada tempat luang untuk berganti nafas, urusan tentu bisa celaka. Pelahan ia mencumbul ke atas, diam-diam ia berdoa semoga di atas jangan berwujud batu karang yang terendam dalam air. Mendadak belang, kepalanya menyundul barang keras. Wah, celaka ternyata benar batu karang yang miring. Habis, tamatlah riwayatnya, dia pasti akan terkubur di sini. Makin sesak nafas Yeui pembuluh darah serasa mau meledak jika tidak mendapat zat asam, dia pasti akan mati tak bisa barnafas. Ia coba merambati dinding karang yang miring terendam air itu, dengan harapan dalam waktu sesingkatnya akan mencapai tempat geronggang untuk berganti nafas. Maka sekuatnya kaki bekerja, dengan sisa tenaga yang ada ia mengapung miring ke sana. Pada detik dia hampir pingsan kehabisan nafas, pada detik terakhir itulah tahu-tahu kepalanya menongol ke permukaan air, hawa segar yang sangat berharga dan menyenangkan telah didapatkan serupa setan yang kelaparan, cepat dia pentang hidung dan mulut untuk menghirup hawa sekuatnya, di situ ternyata sebuah gua yang sangat longgar, Yeui tidak sempat memeriksanya, segera ia berenang ke tepian, dengan lelah ia merangkak ke atas, ia perlu istirahat sebaik-baiknya. Di sini Yeui sedang istirahat di luar perakian menjadi kebuakan setengah mati. Dia berkauk-kauk setengah harian memanggil Yeui dan tetap tidak kelihatan anak muda itu mengapung ke atas. Matelumlah, yang terdengar oleh Yeui di bawah air tadi hanya suara gemuruh air terjunjang memekak telinga, suara pek yang mana bisa terdengar. Setelah mengasuh sebentar, tiba-tiba Yeui dengar suara seorang seakan-akan berbunyi di telinganya, Siapa kau? Yeui merasa heran, suara gemuruh air terjun ternyata tidak dapat menutupi suara ucapan orang ini. Jelas pembicara ini memiliki tenaga dalam hati tinggi dan sudah mencapai taraf sanggup mengirimkan gelombang suara sehingga tidak terpengaruh oleh suara gemuruh air terjun. Luekang setenggi ini sangat terbatas orangnya di dunia kangung sekarang, maka orang pertama yang teringat oleh Yeui adalah mungkin kogokcing adanya. Bisa jadi nona itu tidak mati tapi terhanyut kes ini? Tapi lantas terpikir olehnya bila betul pembicara itu adalah kogokcing, tentu nona itu akan segera mengenalnya, kenapa mesti bertanya pula, Siapa kau? Keadaan Yeui sekarang sangat lelah, mengangkat kepala saja rasanya malas. Hanya urusan mati hidup kogokcing yang masih menarik perhatiannya, biarpun pembicara itu ada orang kosin juga tidak dihiraukan olehnya. Maka sedapatnya ia pejamkan mati untuk mengumpulkan tenaga. Sikap Yeui ini sudah cukup aneh, tapi orang itu pun tidak kurang anehnya. Tempat ini hampir tidak pernah didatangi orang luar, sekarang ada orang muncul di sini, seharusnya orang itu sangat senang jika Yeui diam saja, mestinya dia mendekat untuk memeriksa keadaannya masih hidup atau sudah mati. Akan tetapi setelah Yeui diam orang itu juga tidak bertanya lagi. Waktu Yeui merasa sudah pulih tenaganya dan merangkak bangun, segera ia bertanya. Mohon tanya Chiampu titik belum lanjut ucapannya, mendadak ia menjerit, Hei, engkau kau cici kiranya yang bersuara tadi memang kau bokcing, nona itu kelihatan duduk di tempat gelap di ujung gua sana, tapi dapat dilihat Yeui dengan jelas, siapa lagi di akalau bukan kau bokcing. Semula bokcing menunduk mendengar suara Yeui, ia mengadah dengan terkejut, serunya, Yeui titik. Yeui to aku, setelah terkejut, segera pula Yeui berjingkrak kegirangan, serunya dengan menangis terharu, oh, engkau tidak titik tidak mati, engkau tidak mati selagi ia hendak mendekati si nona, mendadak bokcing berseru, nanti dulu, jangan kau mendekat kemari betul, aku tidak mati, tapi koma tapi aku tidak dapat menemui kau lagi, Yeui tidak tanya apa alasannya, tanpa berhenti ia terus melangkah maju, dengan suara tersendat ia berkata, ya, kutahu wajahmu terluka berat, tapi apa halangannya? Masa lantaran sedikit luka wajahmu ini lantas tidak mau menemui kawan lama lagi, tapi bokcing lantas membentak dengan gusar kularang kau maju ke sini, harus kau turut, kau dengar tidak dengan melenggong Yeui berhenti ucapnya sambil menyengir, baiklah, aku tidak mendekat, bolehlah kita bicara dari sini saja mau omong apa, silakan bicara kata bokcing, Apakah kau tahu aku membawa sebuah jip yapko? Tanya Yeui, ada apa dengan jip yapko? Apakah hendak kau gunakan buah ajaib itu untuk memulihkan wajahku? Kata bokcing dengan tersenyum getir, Yeui mengangguk, jip yapko ini digelas dan dibubuhkan pada bagian luka, khasiatnya menumbuhkan daging dan menghilangkan racun, mukamu tergores rusak oleh batu karang, asalkan dibubuhi jip yapko tentu akan pulih tanpa meninggalkan bekas apapun diam-diam ia berduka mengapa kau bokcing sedemikian malang, padahal luka dirinya dan pek, yang tidak terlalu banyak sebaliknya bokcing tampak babak belur, bahkan mukanya penuh goresan luka. Malahan suaranya juga berubah, apakah tenggorokannya juga terluka?